Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar sahabat dokter gigi semoga semua dalam kondisi baik pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bau mulut atau marodol jadi bau mulut ini banyak dikeluarkan oleh pasien yang ini juga cukup susah sebenarnya karena ada penilaian subjektif disitu tentang bau mulut ini sendiri nah jika bau mulut yang sebenarnya membawa mulut memang ada alatnya untuk mengetes, cuman gak tau ya di Indonesia ini atau di beberapa fasilitas kesehatan itu saya belum pernah menunjukkan jadi bau mulut itu disebabkan oleh dua hal yang pertama faktor lokal dan faktor sistemik sistemik itu dari tubuh kita dia memang dia bermanifestasi di orang dan selanjutnya juga ada segala sesuatu yang berkaitan dengan saluran cerna ini dari lambung, penyakit ada disini dan juga paru-paru dia juga bisa berakibat ke bau mulut kita yang pertama kita bahas dulu faktor lokal faktor lokal itu ya segala sesuatu yang paling pertama memang penyebabnya faktor lokal disini faktor lokal disitu sesuatu yang memang menyebabkan kretensinya makanan atau terjebaknya makanan di ruang mulut kita karena makanan itu dalam beberapa hari kan di metabolisme akan ya lama-lama busuk dan itu bawa pakaian jadi kalau misalkan kontrol plaknya tidak baik gitu ya kontrol plaknya tidak baik yang ikat giginya tidak baik makanya sisa-sisa makanan ada disitu dan juga apabila ikat giginya sudah baik tapi makanan itu tersisa akibat masuk ke dalam lubang gigi yang besar banyak lubang misalkan yang kedua kerak giginya banyak yang menyebabkan sisa makanan itu nempel banyak bisa di leher gigi yang ketiga selah-selah gigi yang bolong-bolong dan banyak makanan disitu gigi tidak rapi jadi segala kondisi yang menyebabkan makanan itu retensi disitu nah ini menyebabkan bau pulau itu harus dihilangkan kalau lubang ya ditambah kalau kerak ya dibersihkan kemudian kontak yang tidak baik ya diperbaiki supaya tidak menyebabkan makanan itu nyantol disitu atau retensi nah selanjutnya juga ada faktor lidah lidahnya kita itu ada apa ya di permukaan itu seperti karpet jadi ada bulu-bulunya yang disela-selah itu banyak sekali jamur biasanya dan disitu juga banyak udeng misalkan sisanya makanan disitu makanya ketika basuh gigi juga disarankan untuk mengerot lidah itu faktor dari rongan mulut kita ya terus selanjutnya ada lagi volume air mudah nah volume air mudah ini banyak sedikitnya itu juga berpengaruh orang-orang dengan flow atau sekreasi atau pengawaran air mudah yang sedikit dia candung untuk bau mulut misalkan saya saya terdapat termasuk pada kategori flow saliva saya saya bau mulut-mulut saya bau mulut jadi bisa harus jujur gitu ya cuman gak bisa diapapkan lagi karena memang ini aja ketika saya bicara sedikit saja ini sudah kering nah itu sudah kelihatan sekali tandanya bahwa emang ini berubahkan bau mulut nah seperti apa ya nanti tetap di kondisinya bisa ya diatur ya supaya memang tidak sampai terlalu mengerotkan bau mulut nah ke selanjutnya ada faktor-faktor sistemik gitu faktor sistemik ini faktor-faktor yang berkaitan dengan penyakit di tubuh kita yang paling umum itu yang paling bikin bau mulut itu adalah diabetes mellitus karena diabetes mellitus itu adalah ketidakmampuan dia dalam metabolisme karbohidrat atau metabolisme bulat nah sumber energi utama kita ada tiga gula, lemak, protein gitu ya jadi ketika tidak bisa memetabolisme gula maka tubuh akan cedung memetabolisme lemak dan protein nah metabolisme lemak dan protein itu hasil akhirnya adalah keton itu bau gitu ya nah itu akan muncul di rongga mulutnya jadi ketika kita cek oh ini ini karena sakit benar kelihatan sebab kadang-kadang pastinya gak tau gitu ya bahwa yang bersambutan selanjutnya penyakit pasien-pasien dengan konsumsi ini obat-obat hipertensi anti-hipertensi itu juga sama dia membuat flow air luda menurun nah itu pasti kemudian menjadi bau mulut ya terus kemudian penyakit yang berkaitan dengan saluran cerna mungkin punya buka pelamuk, punya omak kebiasaan asam pelamuk yang meningkat itu dia pengaruh juga terhadap bau mulut kita nah selanjutnya lagi penyakit di paru-paru karena hidung dan mulut itu kan terhubung jadi satu ya dimana ketika udara dari saluran dari laring dan paru-paru terus kemudian ke laring masuk ke sini ya laring masuk ke varing terus kemudian ke hidung maupun ke mulut kita itu pasti kalau ada misalkan penyakit yang menyebabkan bau akan keluar disini makanya itu yang berkaitan selain itu alkohol, perokok itu semua menjadi beruk kering ya berukuran mulutnya dan itu berukuran mulutnya selain itu apa lagi ya ya makanan-makanan yang memang mempunyai bau sendiri itu memang pasti ya nanti akan nampokkan bau mulut caranya kalau ada makanan sih gampang aja kita nggak makan kayak pete, jengkol itu semua makanan-makanan yang mempunyai yang mempunyai yang mempunyai jadi kalau bisa saya repil lagi bahwa penyebabnya ada dua jadi nggak perlu khawatir karena memang yang pertama kita hilangkan dulu di rola mulutnya kalau di rola mulut itu sudah hilang semuanya kita di karyasnya nggak ada gini keraginya udah bersih lidahnya udah bersih nggak ada makanan yang nyangkut disitu maka kita coba cek jika memang sudah tidak ada dengan sebuah mulut kita coba ases ke penyakit yang lain biasanya nanti interprofesional kita akan tanya bisa dari penutra yang lain yang memang profesional biarnya nah setelah itu kalau misalkan ternyata sudah nggak semuanya bisa jadi itu psikologis karena banyak pasien yang nggak pede padahal seperti itu nggak bau cuma dia merasa sendiri mulutnya bau itu susah kalau seperti itu butuh orang-orang di sekitar yang membantu meyakinkan atau kalau tidak maka sampai ke psikologi kayak gitu jadi gitu ya teman-teman apa yang harus dilakukan ya bisa nanti mungkin dengan abad umur boleh sedikit sehari sekali gitu ya untuk apa meminimalkan flora di rola mulut kita gitu kan tapi tidak harus tiap hari jadi mungkin beberapa hari sekali saja tapi kalau misalkan memang ada kesulitan dalam membersihkan rola mulut akibat keterbatasan 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 alat gerak kita ya harus dengan menggunakan rola mulut itu insya Allah lebih membantu tapi juga obat umurnya yang mengalpohok selain itu juga ada sebenarnya obat-obatan prebiotik yang bisa menghambat pertumbuhan dari abomasilus atau flora normal bawa mulut kita itu bisa dikonsulkan nanti jadi itu ya teman-teman yang pasti gosok gigi rajin dengan kualitas yang baik jadi bener-bener terbersihkan sesama kanan karena kalau tidak bawa mulut itu akan menyebarkan sesuatu yang tidak nyaman dari orang-orang sekitar demikian yang bisa saya bagi semoga bermanfaat jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan komen dan apabila informasi ini tidak bisa bermanfaat untuk bisa di share ke teman-teman dan kabar sekitar terima kasih sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih